Su Xiangmau adalah developer sukses perancang aplikasi WePhone, latar belakang keluarganya yang sederhana, tidak menghentikan langkahnya meraih kesuksesan. Su Xiangmau lahir pada tanggal 21 Januari 1980 di sebuah kota kecil yang berada di Provinsi Fujian, China. Beranjak dewasa, kecerdasan Su semakin bersinar. Selulus SMA, Su melanjutkan kuliah di salah satu universitas bergensi yang ada di China dan lulus dengan gemilang pada tahun 2009. Setelah itu, Su berangkat ke Amerika untuk menempuh pendidikan lebih tinggi lagi di sebuah universitas yang berada di kota New York. Selama berada di Amerika, Su dengan tekun membangun aplikasi yang kemudian dinamainya WePhone, sebuah aplikasi untuk bertelepon ke dalam dan luar negeri secara gratis via internet. WePhone meraih kesuksesan besar dan berhasil menarik banyak pengguna. Sejak berdiri, aplikasi tersebut telah diunggah sebanyak 30 juta kali. Bahkan sempat menduduki peringkat pertama dalam toko aplikasi Apple. Kerja kerasu membuahkan hasil. Berkat aplikasi rancangannya, dia dinombatkan menjadi miliarder di usia baru 37 tahun, usia yang terbilang masih muda. Namun, meskipun karirnya sukses, kehidupan pribadinya tidak demikian. Sifat Su yang tertutup dan pemalu membuatnya jadi canggung dan sulit bergaul. Dia tidak punya pengalaman dalam urusan asmara. Bahkan seumur hidupnya belum pernah sekalipun pacaran. Kesibukan studi dan bisnis memperkecil kesempatan Su menemukan kekasih. Namun kini, ketika kekayaan dan kesuksesan telah diraihnya, Su ingin mencari pendamping yang bisa berbagi kebahagiaan dan menemani kesendiriannya. Karena tidak punya pergaulan, Su pun mencoba mencari cinta lewat dunia maya. Su mendaftar jadi member VIP sebuah situs kencan nomor wahid di Cina pada masa itu, bernama jiaoyuan.com. Situs tersebut merupakan situs kencan populer yang beranggotakan 170 juta member. Dari sanalah Su Xiangmau, berkenalan dengan Zai Simxin, wanita berparas cantik sesama member VIP. Dalam biodatanya, Zai mengaku berusia 29 tahun, berasal dari keluarga berada, dan memiliki gelar pasca sarjana. Su yang tidak punya pengalaman kencan, dengan polosnya percaya pada profil wanita itu. Justru, Su merasa Zai adalah pendamping yang dicarinya, bukan hanya cantik secara fisik, tetapi juga berpendidikan dan berasal dari keluarga terhormat. Su jatuh cinta dan terpikat pada sosok Zai. Tanpa berlama-lama, Su segera mengajak Zai bertemu. Tanpa disadarinya, keputusan itu justru membawa petaka. Pada tanggal 30 Maret tahun 2017, Su dan Zai akhirnya bertemu Muka untuk pertama kalinya. Saat itu, Zai bercerita banyak hal tentang dirinya, secara garis besar sama seperti yang ditulis dalam profilnya di situs kencan. Orang tuanya memang kaya raya, tetapi dia memilih hidup mandiri. Selain itu, Zai mengaku pernah pacaran saat kuliah, tetapi sudah putus ketika mereka lulus. Su menilai Zai memenuhi semua kriteria yang dicarinya, meski penilaiannya dikaburkan oleh kecantikan paras wanita itu. Tanpa pikir panjang, Su memutuskan untuk serius menjalin hubungan dengan Zai. Segera Su memperkenalkan Zai kepada orang tuanya di kampung. Mereka tentu memberi restu melihat kebahagiaan yang terpancar di wajah putra mereka. Secara mengejutkan saat itu, Zai meminta agar Su segera menikahinya karena sudah tidak sabar ingin punya keturunan. Bukan main senangnya Su mendengar permintaan kekasihnya itu. Dia tidak sekedar mengabulkan permohonan Zai, tetapi juga menghujani calon istrinya dengan berbagai hadiah mewah seharga puluhan miliar rupiah. Mulai dari mobil Tesla, set perhiasan kartier, dan sebuah properti di Hainan. Sesuai rencana, dua bulan setelah mereka berkenalan, pada tanggal 6 Juni tahun 2017, Su dan Zai mencatatkan pernikahan mereka di catatan sipil. Namun, sesaat setelah resmi menikah, Zai membuat pengakuan yang sangat mengejutkan. Dia mengaku sudah pernah menikah dan bercerai dengan seorang pria bernama Li Tijun. Tentu saja, informasi itu mengejutkan Su Xiangbao. Dia merasa kecewa dan meminta istrinya untuk menunjukkan surat cerainya. Berbeda dengan pengakuannya, nama mantan suami Zai yang tertera dalam surat cerai tersebut adalah Liu Lei, bukan Li Chun. Parahnya, meski usia pernikahan Zai dan mantan suaminya hanya tiga bulan saja, tetapi Liu diwajibkan membayar pembagian harta sebesar 400 juta rupiah. Su benar-benar kecewa dan merasa terjebak. Dia jadi curiga, Zai punya niat tersembunyi dengan menikahinya. Namun, nasi sudah menjadi bubur, pernikahan mereka pun sudah terdaftar secara resmi, sehingga Su memutuskan untuk tetap melanjutkan pernikahannya. Tak lama setelah menikah, kecurigaan Su kepada Zai terbukti. Niat sebenarnya Zai menikahi Su secara perlahan mulai terungkap. Rupanya Zai yang materialistis ingin menguasai kekayaan suaminya sekaligus mengendalikannya. Setiap bulan, Zai meminta Su memberinya jatah uang jajan sebesar 100 juta rupiah. Zai juga memegang kendali penuh atas semua keuangan Su. Belakangan Zai merengit minta Su menjual properti mereka di kawasan Beijing dengan alasan takut ketinggian. Mendengar semua permintaan dan tuntutan dari istrinya, Su jadi kehilangan kesabarannya. Dia ingin segera menceraikan Zai yang baru sebulan dinikainya. Saya setuju untuk bercerai, tetapi dengan syarat yang sangat memberatkan Su yang mau suaminya. Mulai dari kewajiban membayar Zai senilai 10 juta yuan atau setara 21 miliar rupiah, membelikan sebuah properti di pulau Sanya, Hainan, serta memberikan tunjangan cerai setiap bulannya sebesar 7 miliar rupiah yang akan kena denda bila terlambat bayar. Demi terbebas dari jeratan istrinya yang materialistis, Su dengan terpaksa menyetujui semua permintaan Zai yang kelewatan itu. Pada tanggal 18 Juli tahun 2017, Su dan Zai resmi bercerai hanya dalam waktu sebulan sejak menikah. Ternyata, perceraian tidak menghentikan keserakahan Zai. Meski sudah bercerai, dia masih saja menekan dan meneror Su demi mendapatkan uang damai. Seolah-olah dia tidak akan berhenti melakukan semua itu hingga Su jatuh miskin. Zai mengancam akan melaporkan aksi penyelewangan pajak yang dilakukan Su dan meminta mantan suaminya memenuhi permintaannya bila tidak ingin dipenjara. Rupanya ancaman itu berhasil membuat Su yang mau ketakutan hingga nekat melakukan aksi yang berakhir petaka. Pada pukul tiga dini hari tanggal 7 September tahun 2017, lewat akunnya dalam Baidu bernama Truth11010, Zai mempublikasikan tuduhan bahwa mantan suaminya Su Xiangmau sebagai penipu lengkap dengan nomor identitas serta nomor teleponnya. Mengetahui unggahan mantan istrinya, Su jadi putus asa. Dua jam kemudian, sekitar pukul 5 pagi, Su memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan terjun bebas dari gedung apartemennya. Beberapa detik setelah peristiwa mengenaskan itu terjadi, sebuah pesan diterima oleh seluruh pengguna aplikasi WeFone yang isinya menyatakan bahwa aplikasi tersebut ditutup karena pemiliknya bundir. Belakangan baru terungkap alasan dibalik tindakan nekat Su Xiangmau melalui unggahan dalam akun medsosnya. Su menjelaskan bahwa penyebab aksi nekatnya adalah teror dan tekanan dari mantan istrinya. Su mengaku kesepakatan cerai ditanda tanganinya dalam kondisi dibawa ancaman mantan istrinya, Zai. Surat kesepakatan diakininya sengaja disusun untuk menguras seluruh hartanya. Pada tahun 2018, setahun setelah kejadian mengenaskan itu, saudara laki-laki Su Xiangmau menuntut mantan istri Su, Zai, untuk memberikan ganti rugi materi atas kematiannya. Saat itu, Zai berargumen bahwa semua yang dia terima dari mantan suaminya selama mereka menikah adalah hadiah. Namun ditemukan terlalu banyak bukti ancaman dan teror yang dilakukan oleh Zai kepada Su sehingga hakim tidak berpihak padanya. Pengadilan akhirnya memutuskan untuk mencabut kesepakatan cerai yang ditanda tangani oleh Su Xiangmau sebelum dirinya tiada. Sedangkan mantan istrinya Zai diwajibkan untuk mengembalikan harta Su berupa uang senilai 6,6 juta yuan, atau setara 13 miliar rupiah, serta dua properti yang berlokasi di Pulau Sanya dan Beijing kepada keluarga mantan suaminya. Situs kencan online di mana Su dan Zai bertemu ikut mengalami kerugian besar akibat peristiwa tersebut. Publik mempertanyakan kemampuan perusahaan menyaring anggota. Mereka menuduh kelalaian situs jadi salah satu sebab dalam kematian Su Xiangmau. Perlunya menjaga keseimbangan dalam hidup menentukan kesuksesan seseorang dalam jangka panjang, termasuk menjaga keseimbangan antara kecerdasan intelektual atau IQ dan kecerdasan emosional atau EQ. Kesuksesan Su Xiangmau dirainya berkat kecerdasan intelektual yang dimilikinya ditambah dengan kerja keras. Sayang pencapaiannya tidak langgeng karena kurang cerdas secara emosional. Su jadi mudah tertipu dan masuk perangkap asma Razai. Parahnya, Su cepat putus asa dan nekat mengakhiri hidupnya. Bagaimana menurut kalian? Sekian dulu kasus weekly hari ini. Jangan lupa untuk selalu memberi dukungan dengan subscribe, like, dan komen. Bila kalian suka dengan video-video weekly, jangan lupa untuk t-share. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!